Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ismi Aziz Ismi Aziz dari Politeknik Negeri Batam Angkatan 2013 Program Studi Teknik Elektronika Dengan nomor induk mahasiswa 32 11 30 10 29 Di kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan atau memberikan sebuah tutorial Mengenai pelajaran analog yaitu High Pass Filter Kali ini atau di kesempatan ini Saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang telah saya pelajari Dan itu semua belum tentu sempurna Jadi di kesempatan ini kita juga dapat melihat Di tutorial ini kita dapat melihat apa saja yang kita gunakan atau apa saja yang kita butuhkan Yang pertama ialah Trainer Digital Atau Digital Analog Trainer Project Board Yang seperti kalian lihat Project Board Jumper Dan disini ada menjadi tegangan atau sumber arus power supply pada trainer digital Dan juga kita juga membutuhkan beberapa komponen yaitu IC Maaf Kapasitor Kapasitor 100 nF IC LM741 Atau IC OPM Dan kita menggunakan beberapa resistor disini Yang kita serikan menjadi 90 ohm Dan kita juga membutuhkan trainer digital Maaf Fungsi generator Dan osiloskop Sebelum kita lanjut untuk menjelaskan bagaimana langkah kerjanya Disini sebelum melakukan atau merangkai sebuah rangkaian High pass filter Disini kita harus menghitung Menggunakan rumus untuk menemukan resistor berapa yang akan kita gunakan Disini saya juga telah menuliskan beberapa rumusnya Untuk menemukan nilai resistor yang akan kita gunakan Disini ada R sama dengan 1 per 2P kali FC kali C Yang sama dengan 1 per 2 kali 3,14 kali 19 kali 10 pangkat min 7 Yang mana disini FC nya adalah 19 Kenapa 19? Disini saya ditugaskan atau diberi amanah Memberikan nilai FC 19 Bukan karena ini rumus Tapi ini adalah sebuah tugas Jadi disesuaikan harus sesuai dengan nilai induk mahasiswa Dengan nomor induk mahasiswa saya Jadi nomor induk mahasiswa saya yang terakhirnya adalah 9 Yaitu 3, 2, 11, 30, 10, 2, 9 Jadi nilai terakhirnya 9 Disini ditugaskan FC ialah 10 ditambah nilai terakhir Atau angka terakhir dari NIM saya Jadi totalnya 10 tambah 9 ialah 19 Dan kita juga akan lanjut ke sini Dari hasil penghitungannya Dan hasil akhirnya ialah 83,808 ohm Atau kita bulatkan menjadi 90 ohm Jadi resistor yang kita gunakan disini adalah 90 ohm Dan frekuensi yang kita gunakan ialah 19 ohm Kembali ke rangkaian Kali ini saya akan menjelaskan tahap-tahapnya Atau langkah-langkahnya Untuk pemasangan atau penggambaran rangkaian Atau kita akan langkah kerjanya Yang akan kita gunakan Disini sebelum saya menjelaskan Kalian juga dapat melihat data sheet dari LM741 Atau ICOPM ini Banyak diseberluaskan atau dimasukkan di google Bisa kita dapatkan juga Disini saya akan menjelaskan langkah-langkah awalnya Yaitu Dari kaki 2 IC Kaki 2 IC kita gabungkan atau kita serikan dengan kaki 6 IC Kaki 6 IC yang nantinya akan menjadi output Dan selanjutnya di kaki 3 Di kaki 3 yaitu kapasitor ini dan resistor Nilai output dari kapasitor dan output dari resistor akan menjadi input Di IC ini yang masuk di kaki 3 Satu, dua, tiga Output resistor dan output kapasitor masuk ke dalam kaki 3 IC Dan lanjut Disini juga ada Kaki 4 Kaki 4 mendapatkan nilai tegangan negatif 15 volt Yang kita dapatkan dari power supply Yaitu di kaki 4 Di kaki 4 Dan di kaki 6 Kita lihat Kita lihat disini ada tadi penggabungan dari kaki 2 dan kaki 6 Kita gabungkan dan nanti akan diberi output menggunakan kabel jumper Dan selanjutnya di kabel 7 Atau di kaki 7 IC Di kaki 7 IC ialah menjadi tegangan positif 15 volt Atau positif 5 volt yang kita dapatkan dari power supply Disini sesuai data sheet Kita tidak menggunakan kaki 1 Kita tidak menggunakan kaki 1 Kaki 5 dan kaki 8 Yang kita gunakan kaki 2, 3, 4, 6 dan 7 Dimana kaki 6 sebagai output Lanjut Disini juga kita akan menggunakan kapasitor Kapasitor ini mendapatkan frekuensi Dan kapasitor ini berfungsi menjadi filter Dan itu didapatkan dari Function generator Frekuensinya kita dapatkan dari function generator Jadi frekuensi yang masuk dari function generator masuk ke dalam IC Dan di filter Lalu masuk ke dalam IC Di kapasitor ini jadi intinya Kapasitor ini adalah sebagai filternya Dan juga disini kaki Kaki resistor Salah satu kaki resistor itu menjadi nilai ground Atau ground pada rangkaian ini Oke kita dapat melihatnya ini Resistor menjadi ground Ground di antara function generator dan ground di osiloskop Kita gabungkan menjadi satu Dan kita masukkan groundnya ini ke ground yang ada di power supply pada trainer digital Atau pada power supply Setelah merangkai seperti gambar berikut Kita juga dapat melihat hasil outputnya Dan apabila sudah merasa betul pada rangkaian ini Langsung saja kita masuk ke Hasil akhir atau tujuan dan hasil output pada rangkaian kali ini Di sini sesuai tadi saya menggunakan frekuensi Kita akan menggunakan frekuensi 19 kHz Kita akan menggunakan 19 kHz Di sini 19 kHz Oke Dan kita dapat melihat di sini Gelombang yang dihasilkan oleh osiloskop Gelombang yang dihasilkan oleh osiloskop Seperti ini Dan apabila kita memberi di bawah frekuensi yang telah ditentukan Contohnya 15 kHz 15 kHz gelombangnya akan seperti ini Kita dapat melihat perubahannya sedikit Kemudian terlihat Dan kita jauh ke bawah 19 kHz Kita beri 10 kHz gelombangnya seperti ini Dan kita mencoba di atas Nilai frekuensi yang telah ditentukan Contoh 20 kHz 20 kHz Dan gelombang 20 kHz seperti ini Kita lanjut 25 kHz 30 kHz 30 kHz Dan itulah Gelombang yang Yang diunculkan oleh osiloskop Ketika kita mengatur frekuensi yang telah kita tentukan Jadi kesimpulan Pada rangkaian kali ini Atau tutorial kali ini Rangkaian high pass filter Ialah berfungsi Itu menjadi filter Pada frekuensi Di bawah nilai Frekuensi yang telah ditentukan Dan Kalau Dan jika Di atas nilai frekuensi Itu sangat tipis Atau sangat kecil Angka yang akan Difilter Disini kita dapat melihat tadi Bahwa Apabila di bawah 19 kHz Contoh 10 Itu hasil Filternya jelas terlihat Kita kasih 5 kHz Tidak Gelombang Maka tidak akan terbaca Karena Saking Apa Besarnya Lalu Kita kasih 10 kHz Oke Ini Gelombang yang akan ditimbulkan Kita kasih 15 kHz Semakin besar Frekuensi Semakin Kecil Nilai Filter yang akan Difilter oleh High pass filter Kali ini Jadi Mungkin sekian Tutorial saya Kali ini Terlebih kurangnya Saya mohon maaf Saya akhiri Wabila Tafiq Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati